Sebelumnya mereka itu menang TMA, sekarang menang TTA. Amazing banget. Great number ini itu hanya populer di Indonesia saja. Jongnyon ini kayaknya tidak akan menjadikan kontrak deh bersama dengan JYP Entertainment. Dengan debutnya gold group baru dari JYP Entertainment ini, apakah ITZY itu akan dikesampingkan? Hey, what's up guys? I'm Yusul Kim. Welcome back to my YouTube channel. Gimana sih kabarnya hari ini? Bebek-bebek aja dong ya. Dan kalian yang lagi bebek aja, keep waiting guys. Don't give up. Nah, untuk hari ini kita itu akan membahas tentang bagaimana popularitas dari secret number di Jepang dan juga Cina. Serta kita akan membahas tentang masa depan dari TWICE dan juga ITZY setelah debut dari gold group barunya JYP Entertainment. But wait, sebelum kita membahas tentang hal itu bersama-sama, pastikan untuk tekan tombol subscribe, bunyi loncengnya, serta like dan komen kepada teman-teman yang lain. Dan berikut adalah pembahasan selengkapnya. Oke guys, untuk pertama kita akan mulai dulu membahas tentang popularitas dari secret number di Jepang dan juga Cina. Jadi guys, seperti yang kalian tahu bahwa mereka telah menang dua penghargaan sekaligus di TTA, yaitu sebagai the best artist in Japan dan juga the best artist in China. Amazing banget kan? Dua tropi kemenangan didapat sekaligus oleh secret number. Dan ini tuh nggak ada di Indonesia, tapi ini tuh pengharganya didapetin di Jepang dan juga Cina. Ini membuktikan bahwa popularitas dari secret number itu nggak hanya ada di Indonesia doang gitu, tapi di negara-negara lain seperti Jepang dan juga Cina, mereka punya popularitas yang besar. Hal itu terbukti dari bagaimana penghargaan yang telah mereka dapatkan. Nah, kalau kita berbicara mengenai TTA, TTA ini apa sih? Apakah ini teka-teki analisis? Bukan dong ya. TTA Award atau Top 10 Awards ini tuh merupakan penghargaan kepada penyanyi K-pop yang dipilih oleh penggemar dari seluruh dunia. Penghargaan ini dilakukan secara rutin satu tahun sekali dengan membatkan banyak artis K-pop populer dan terbaik sampai saat ini. Dan pada tahun 2021, ini tuh merupakan ke-6 kalinya yang diselenggarakan oleh TV10 asal Korea Selatan. Pada tahun sebelumnya, EXO berhasil keluar sebagai number one Top 10 Awards PIPT dengan perolehan 2.44.990 quote. Dan pada tahun ini, mulai 30 artis K-pop baik itu solo maupun grup hadir sebagai nominator yang bisa dipilih. Biasanya, partisipan voting Top 10 Awards itu bisa diikuti oleh penggemar dari 10 negara yang telah dipilih pihak penyelenggara. Kesepuluh negara yang dimaksud adalah Korea Selatan, Jepang, Cina, Indonesia, Amerika Serikat, Thailand, Filipina, Malaysia, Britania Raya, dan juga Meksiko. Dan sebenernya, secret number ini nggak hanya menang di Cina dan juga Jepang doang untuk yang Top 10 Awards. Sebelumnya atau tepatnya setelah mereka beberapa tahun debut, kalau nggak salah itu adalah setelah 3 bulan debut baru mereka itu mendapatkan tropi kemenangan dari Top 10 Awards yang berada di Indonesia. Dan pada saat itu, secret number ini bersaing dengan grup-grup seniornya, mulai dari BTS, GOT7, BLACKPINK, TWICE, EXO, Dreamcatcher, APing, dan masih banyak kayaknya. Hal ini tentu doang menjadi kebanggaan tersendiri untuk Indonesia, mengingat salah satu anggota secret number berasal dari Tanahir juga nih guys. Dan kesuksesan dari secret number ini pun langsung menjadi trending topic di Twitter. Dan pada saat itu, melalui YouTube channel resmi dari TTA, The Band Secret Number itu mengucapkan terima kasih kepada penggemar yang telah mendukung mereka. Dan nggak lupa juga sih, Gita Karang juga mengucapkan terima kasihnya menggunakan bahasa Indonesia. Wih, prestasi dari secret number ini kayak bejibun banget sih. Sebelumnya mereka itu menang TMA, sekarang menang TTA. Amazing banget. Dan meskipun banyak orang yang bilang bahwa aduh votingnya itu pasti berasal dari penggemar Indonesia aja, it's okay ya guys. Kalau berasal dari penggemar Indonesia, harusnya juga bangga dong ya, karena artis-artis yang lain itu kan juga punya pinbase yang besar. Bener nggak? Punya pinbase yang besar loh guys, mereka di Indonesia juga punya penggemar yang lebih banyak kok dari secret number. Tapi lihat, secret number-nya bisa menang gitu, bukan somok atau apa ya. Tapi memang kemarin seperti yang aku lihat pas secret number ini menang, banyak yang kayak memberikan komentar-komentar yang agak negatif kalau kita bisa bilangnya. Karena banyak yang menyebutkan bahwa secret number ini itu hanya populer di Indonesia saja. Dan voting-voting yang mereka dapat cari ini hanya dari penggemar Indonesia saja. Banyak yang menyebutkan bahwa mereka ini group club dan sebagainya. Tapi balik lagi, ini tuh masih awal, mereka juga masih rookie, mereka juga lagi membuat karya-karya terbaiknya. Nanti pas saat mereka comeback akan ada kok saatnya mereka itu dapat bersinar dengan terang di industri music kpop. Dan guys, seperti yang mengetahui bahwa secret number mungkin akan segera comeback. Dan dengan comeback terbarunya secret number, banyak juga dari para penggemar di sini yang merasa agak khawatir juga sih dengan comeback secret number. Karena guys, seperti yang mengetahui bahwa secret number itu kan punya penggemar yang kalau kita bisa bilang ya lumayan lah di Cina gitu ya kan. Jadi penggemar di Cina ini dapatlah meningkatkan penjualan album untuk secret number. Tapi itu sekarang kayaknya penggemar Cina tidak bisa membantu banyak. Karena di Cina sendiri itu ada pembatasan nih guys mengenai dunia per-idolan termasuk membeli album K-pop. Jadi kalau nggak salah, itu para penggemar itu cuma dapat ngebeli satu album aja untuk per orang. Dulunya kan bisa ngeborok album nih, tapi sekarang nggak bisa ngeborok nih guys. Jadi satu orang itu cuma bisa ngebeli satu album doang. So, hal ini memang akan berpengaruh banget nih guys terhadap dunia per-kpopan. Termasuk tentang pembelian album mereka. Jadi mungkin untuk sekarang ini kita tidak bisa mengharapkan para penggemar dari Cina untuk membeli album secret number dengan jumlah yang banyak. Tapi buat kalian yang pengen dapetin album dari secret number, bisa nabung dari sekarang. Kalian lumayan nih guys, kalian itu nggak cuma dapetin album doang. Tapi kalian itu juga akan mendapatkan berbagai benefit lainnya. Mulai dari photocard, habis itu ada juga poster, dan masih banyak lagi. Jadi yuk buruan nabung, dan ayo kita beli album dari secret number. Well intinya sekali lagi congratulations buat secret number dan juga para laki atas penghargaan yang telah didapatkan. Dan denger-denger, tropi kemenangan yang didapatkan oleh secret number itu akan segera dikirimkan kepada secret number. Jadi penasaran ya gimana video? Ucapkan terima kasih mereka nanti, nanti kita tunggu aja ya guys. Dan sekarang kita akan masuk ke topik yang kedua, ini merupakan salah satu hal yang paling banyak dipertanyakan oleh JYP Sun. Seperti yang kalian tahu bahwa JYP Entertainment itu akan segera menebutkan girl group baru. Dan dengan girl group barunya, dan dengan debut girl group barunya JYP Entertainment ini, banyak sekali dari para netizen itu bertanya-tanya. Nasib dari Twice dan juga Etsy gimana nih? Guys, kalian itu pasti tahu betul ya bahwa pada beberapa waktu yang lalu, JYP Entertainment itu telah merilis cuplikan video dance practice yang menampilkan tiga anggota dari girl group terbarunya. Nah, cuplikan tersebut diunggah oleh JYP Entertainment di kanal Youtube milik mereka pada hari Kamis 5 Agustus. Jadi, di video tersebut itu menampilkan tiga anggota girl group terbaru JYP, yang disebut dengan JYP N, ada Jin Lee, lalu ada Jin Woo, dan juga Kyo Jin. Mereka menampilkan koreografi enerjik dari Samantha Long dan Om Tae Wung dengan iringan music lagu Press dari Cardi B. Dan sejauh ini JYP Entertainment juga belum banyak memberikan informasi sih terkait girl group tersebut. Seperti jumlah personil, hingga nama-nama terini yang masuk ke dalam line-up. JYP Entertainment sebelumnya sih telah mengumumkan ya bahwa mereka ini akan meluncurkan girl group baru pada bulan Februari tahun 2022 yang lalu. Pengumuman itu bersamaan dengan perilisan paket edisi terbatas yang disebut dengan Blind Package pada Juli lalu. Blind Package juga merupakan paket edisi terbatas yang mencakup single debut girl group baru dari JYP Entertainment. Pembesaran paket ini dimulai pada tanggal 16 hingga pada tanggal 25 Juli. Lebih lanjut, JYP Entertainment juga menyatakan si paket edisi terbatas ini mencakup CD edisi terbatas, buku foto, kartu foto, poster, kartu keangguatan premium, polaroid acak, dan masih banyak lagi. Dan sejak pertama kali diumumkan, pemesanan awal atau pre-order untuk Blind Package itu telah mencapai lebih dari 61.667 pemasanan hanya dalam 10 hari saja. Dan selanjutnya, girl group ini akan menjadi adik dari dua girl band yang telah dibentuk oleh JYP Entertainment, yaitu Twice dan juga Itzy. Tua sendiri itu merupakan girl band yang dibentuk oleh JYP lewat acara survival di Korea Selatan. Girl group ini debut pada 2015 dan terdiri dari 9 orang member. Ada Nayeon, Chongnyon, Momo, Sana, Jihyo, Mina, Dahyeon, Chaeyoung, dan juga Joohee. Dan 4 tahun kemudian, barulah JYP Entertainment kembali memboyong girl group baru namanya adalah Itzy. Nah, girl group ini beranggotakan Yeji, Yuna, Chaeyoung, Lia, dan juga Ryojin. Mereka mewakili karir Cidunia Music lewat album perdana berjudul It's Different pada tanggal 12 Februari 2019. Dan terlalu bersalah, mereka merilis EP perdana yang bertajuk It's Icy disertai single utama berjudul Icy. Nama Itzy di dunia music itu semakin bersinar usai berhasil masuk dalam nominalsi di ajang MTP Europe Music Award Category Best Korean Act. Dan mereka ini juga telah memenangkan berbagai penghargaan yang sangat membanggakan. Lalu bagaimana nih ke depannya? Dengan debutnya girl group baru dari JYP Entertainment ini, apakah Itzy itu akan dikesampingkan? Hmm, kalau menurut aku sepribadi ya. Kayaknya enggak dikesamping enggak deh. Coba kalian lihat twice. Saat Itzy didebutkan, apakah twice ini dikesampingkan? Enggak akan. Kenapa JYP Entertainment dapat seperti itu? Karena cinggu kayak gini, JYP Entertainment itu punya pembagian, divisi. Jadi, setiap divisi itu mengurus grup yang ini, grup yang itu. Coba sekarang kita lihat ada berapa divisi sih yang ada di JYP Entertainment. Berdasarkan informasi yang aku dapatkan, JYP Entertainment itu punya 4 divisi. Divisi 1 itu mengurus 2PM dan juga Strike It. Divisi kedua itu sebenarnya mengurus GOT7 dan juga Itzy. Tapi seperti yang kalian tahu bahwa, GOT7 kan udah out ya, dari JYP Entertainment. Terus, divisi yang ketiga itu ada Twice dan juga JYP Art. Dan divisi yang keempat itu ada DAYSIC. Menurut keseluruhan aku ya, kayaknya girl group baru ini akan masuk ke divisi 4 deh. Atau enggak, dia itu akan masuk ke divisi 2. Mengingat bahwa DAYSIC kan cuma sendiri kan diurus sama divisi 4. Jadi, kayaknya dia itu akan dimasukkan deh ke dalam sana. Di divisi 2 cuma ngurus Itzy aja kan. Jadi, kemungkinan dia juga akan dimasukkan loh ke divisi 2. Lalu, gimana nih pendapat kalian? Apakah girl group baru ini akan dimasukkan ke dalam divisi 2 atau divisi 4? Langsung aja tulis komentar kalian di kolom komentar. Terus, enggak hanya tentang Itzy saja. Tapi, kalian juga pengen tahu dong ya bagaimana nasib dari Twice. Apakah Twice ini akan dibubarkan atau mereka itu akan melanjutkan kontrak mereka. Mengingat selama ini, girl group-girl group yang telah diribetkan oleh JYP Entertainment. Dan setelah masa kontrak mereka habis, mereka kebanyakan buba. Ponder Girls Miss A. Itu pada bubar semua. Enggak ada yang melanjutkan kontrak sama JYP Entertainment. Terus, Twice ini gimana dong? Aku sih pipti-pipti ya, guys. Di sisi lain, aku itu pengen Twice ini dapat melanjutkan kontraknya bersama dengan JYP Entertainment lagi. Tapi, di sisi lain, aku merasa bahwa Twice ini kayaknya akan ini deh. Bubar deh. Kenapa dapat seperti itu? Karena kalau kalian lihat, akhir-akhir ini mereka itu kayak ngejar setoran, guys. Baru comeback Jepang, comeback Korea lagi. Habis comeback Korea, comeback Inggris. Habis comeback Inggris, comeback Korea. Comeback Korea, comeback Jepang. Jadi, kayak kesannya itu, mereka ini kayak ngejar setoran gitu. Enggak ada waktu jeda gitu. Mungkin ada ya waktu jedanya satu atau enggak dua bulan. Tapi kan, lebih banyak kita lihat, mereka itu kayak nyambung, 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 dan juga nyambung. Jadi, seolah-olah mereka ini kayak mau menyelesaikan something gitu. Kayak terburu-buru banget kan? Dan di sisi lain, ada juga dari netizen yang benar-benar khawatir sama Jongnyon. Ada yang berpendapat bahwa Jongnyon ini kayaknya tidak akan menunjukkan kontrak deh bersama dengan JYP Entertainment. Mengingat apa yang terjadi sama Jongnyon baru-baru ini kan? Banyak sekali yang berpendapat bahwa kayaknya Jongnyon ini enggak akan menunjukkan kontrak deh. Tapi guys, di sisi lain, aku itu punya alasan kuat kenapa Twice ini dapat menunjukkan kontraknya bersama dengan JYP Entertainment. Alasan yang paling kuat adalah bagaimana cara yang digunakan oleh JYP Entertainment. Dari dulu, JYP Entertainment itu tidak mau mempromosikan member Twice secara solo. Karena jika JYP Entertainment melakukan hal seperti itu, pasti di sini itu ada kejomplangan popularitas antara member-membernya satu sama lain. Kalau mereka debut solo dan mereka ini punya popularitas yang besar, takutnya mereka itu nanti milih untuk berkarir solo aja deh daripada grup. Kayak gitu guys. Tapi seperti yang aku dengar-dengar dari Twice ya, mereka itu kalau mau debut solo bisa kok. Kalau mereka mau debut solo itu bisa banget guys. Tapi yang buat mereka enggak mau debut solo adalah mereka itu takutnya nanti untuk comeback bersama dengan Twice itu kayak sulit gitu. Jadi kalau udah sulit untuk comeback bersama dengan Twice, mereka juga enggak akan ada buat kalian. Itu sih yang buat mereka itu enggak mau untuk debut solo. So, gimana kah pada akhirnya? Langsung saja sampaikan opini kalian di kolom komentar. Oke guys, sekian aja untuk hari ini. Aku mohon maaf sekali lagi kalau ada salah hampaik dalam ucapan, sikap tindakan dan sebagainya. I'm sorry banget. Dan mungkin ada salah informasi, langsung saja komen di kolom komentar. See you next time di video berikutnya. I'm Yusul Kepamit. Thanks for watching. Annyeong. Kamsahamnida. Goodbye.